Ditres Krimsus Polda Jatim bongkar sindikat pabrik kosmetik home industry berbahan bahaya tanpa izin edar, yang mencatut merek produsen kosmetik terkemuka. Satu orang pelaku berinisial BS, 31 tahun, asal Tuban berhasil diamankan dalam praktik bisnis lancung yang telah berjalan sejak 2019. Parahnya, proses pembuatan produk kosmetiknya, pelaku tak segan mencampur cairan seperti alkohol, sabun batangan, pewarna makanan, air mineral, bahan pelembab krim. Untuk mengelabui para konsumennya, pelaku juga menjual beberapa produk kosmetik bermerek terkenal dan legal dari pasaran, namun dalam jumlah kecil. Produk kosmetik palsu tersebut, dijual oleh pelaku melalui marketplace Shopee bernama akun kosmetik murah, pelaku menjual produk kosmetik palsunya dengan harga 50% lebih murah, dari harga asli yang dipatok oleh produsen resmi produk yang dicatutnya berinisial K. Pemalsuan merek, dia menggunakan merek KLT, kalau KLT itu mereknya resmi, resmi ada izin, ada izin edarnya. Nah, dia gunakan, ini tersangka saudara BS, umur 23 tahun, ya hasil tuban, layaknya di tuban. Dan dia melakukan usaha ini sejak tahun 2019. Dulunya yang bersangkutan itu, menurut informasi, bekerja di KLT. Setelah itu, dia berhenti dan dia melakukan pemalsuan produk-produk KLT. Baik dari alatnya, tempatnya, cepuk, maupun botol-botolnya, dia palsu semua. Nah, dia melakukan ini sejak tahun 2019. Dari tahun 2019, setiap bulan, omsetnya Rp570 juta setiap bulan. Padahal dia hanya menggunakan bahan baku, alkohol, air, sabun batalan, akuades, krim, dan pemasa makanan. Jadi, pemodal dengan sangat sedikit, dia mendapatkan omset Rp570 juta, Rp570 jutaan lah. Kalau misalkan hasilnya sampai selama ini, berarti sudah piliaran rupiah yang dia dapatkan dari usaha illegal-nya. Kemudian, upaya ini juga dia perdagangkan, ya, upayanya atau pergantiannya dia perdagangkan melalui online, yaitu kosmetik murah. Di situ. Dan di TKP juga ada tulisannya juga di rumahnya kosmetik murah. Terima kasih.